Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini, sedang berlangsung acara wisuda 4 Universitas Andalas tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung konvensional Hau Universitas Andalas. Berikut cuplikannya. Pelaksanaan wisuda kali ini diikuti oleh 995 wisudawan-wisudawati yang terdiri atas program diplomatika, sarjana, profesi, spesialis, magister, hingga dokter. Acara ini digelar secara online dengan prosesi yang berlangsung di gedung konvensional Hau Universitas Andalas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Beberapa dari wisudawan turut hadir secara tetap muka sebagai perwakilan. Sejumlah wisudawan mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik dari bintang aktivis kampus. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Andalas Juliandri menyebutkan pelaksanaan wisuda kali ini merupakan wisuda yang dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah UNAN menyandang status sebagai PTNBH. Kami adalah wisudawan pertama yang wisuda dengan status UNAN sebagai PTNBH. Juliandri menyampaikan harapannya kepada para wisudawan agar mampu berkompetisi di dunia kerja serta mampu membuka lapangan kerja baru. Meskipun dihelat secara daring, salah seorang wisudawan mengaku cukup puas atas pencapaian wisuda ini. luar biasa juga ya. Soalnya wisuda ini kan udah lama di dati-datikan buat kita mahasiswa gitu. Walaupun sekarang secara virtual kita laksanakannya, tapi film dari wisuda tempat ini masih terasa luar biasa. Untuk wisuda selanjutnya itu kalau bisa kita offline lagi kan dari kampus lain sendiri itu udah ada yang dilaksanakan secara offline walaupun berhari-hari. Di akhir wawancaranya, Rektor Juliandri menambahkan bahwa saat ini Universitas Andalas tengah mengusahakan agar pelaksanaan wisuda yang akan datang dapat diselenggarakan secara tetap muka. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Saya Elvirah Mawani dan Rizki Wahyudi, Padang, Sumatera Barat, melaporkan.